Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuara News. Edisi Kamis 1 Oktober 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya. PJS Bupati Manokwari lakukan tatap muka bersama Fopo Pindak. Dua minggu operasi justisi dilaksanakan, Polres Manokwari amankan ratusan penyelidara yang gandil. Dua informasi tersebut yang kami rangkani terutama kami hari ini mengenai. Antisipasi kejahatan jalanan Satuan Sabara Polres Manokwari akan melakukan patroli rutin. Bersama saya Ingo Sen, segera kita oleh Kasuara News. Intro Antisipasi kejahatan jalanan dan maraknya aksi balap liar saat malam hari di Manokwari. Satuan Sabara Polres Manokwari berencana melaksanakan patroli rutin. Ada pun sosialisasi yang disampaikan berupa himbauan terkait penjagaan penularan COVID-19 dan kesiapan jelang pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, rencananya juga akan dilakukan patroli-patroli rutin di malam hari. Kepala Satuan Sabara Polres Manokwari Ibtu Ahmad Sofya Yanto menuturkan dirinya sudah memerintahkan agar patroli rutin dilakukan selama dua kali dalam sehari jika tidak ada pengamanan. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan termasuk aksi balap liar yang sering meresahkan warga. Ahmad Sofya Yanto juga menambahkan, kegiatan patroli nantinya tidak hanya melibatkan prosesonil Sabara saja, tetapi juga melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Selama saya menjabat sudah saya perintahkan untuk patroli kalau tidak ada kegiatan pengamanan seperti sekarang, kita mungkin melaksanakan patroli ya paling tidak sehari dua kali dalam pagi, nanti siang lagi. Terus terus dengan malam minggu, malam minggu kita juga kita akan melaksanakan patroli malam minggu, artinya antisipasi kejahatan jalanan, terus ditambah lagi mungkin ada balap liar seperti itu. Kita juga antisipasi sudah dari mulai kemarin malam minggu kita juga melaksanakan patroli untuk malam minggu. Jadi itu kegiatannya bukan hanya Sabara, nanti kami bergabung dengan Lalu Lintas, kami mengajak Lalu Lintas, mungkin mengajak staff yang lain, atau dengan bariori misalnya, ayo kita kalau memang tergantung lihat intensitasnya. Kalau memang membutuhkan bantuan tenaga banyak, pasti kita koordinasi dengan yang lain. Menurut pengamatannya, situasi Kam Timmas di wilayah Manokwari terlihat sudah semakin aman. Dengan angka kejahatan terlihat mulai menurun, berkat bantuan dan kerjasama dari masyarakat dan semua pihak dalam menjaga kota Manokwari. Ya menurut pengamatan saya, sudah berkurang, sangat-sangat berkurang. Itu peran serta semua, termasuk masyarakat, peran serta masyarakat yang bisa menjaga diri sendiri lah terutama. Dari masyarakat kalau sudah bisa menjaga diri sendiri kan, otomatis ya, kalau artinya meminam-minam kesempatan kan, penjahat itu kalau lihat kesempatan mungkin dia akan bertindak. Nah, tapi kalau kesempatan itu nggak ada dengan melihat masyarakat mungkin sudah antisipasi secara pribadi, kita juga melaksanakan patroli seperti itu, kita harapkan tidak ada lagi kejahatan jalanan seperti Dekal. Kasot Sabara Polres Manokwari itu Ahmad Sofiyayanto pun berharap, melalui patroli rutin yang akan dilakukan oleh Satuan Sabara, bisa meningkatkan keamanan dan menjaga ketertiban di masa pandemi COVID-19. Natalindo Keroai mengabarkan.